Halo semua, kembali lagi channel Tian Chris Ya kali ini aku mencoba main game Pokemon GS Chronicle Ini Pokemon Regen Johto Tapi yang romhack Dan ada mega evolusinya juga Keren banget pokoknya Kita bakal tamatkan game ini Yuk langsung saja, gak perlu lama-lama Sebelum kita mulai yang belum sabar Jangan lupa subscribe ya Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya Biar tahu aku upload video yang terbaru Kita langsung saja masuk ke dalam gamenya Ini kita langsung masuk Dan kita bakal pilih karakter Ada dua karakter seperti biasa Laki-laki dan juga perempuan Ini kita bakal cepatkan dulu perbincangan Si Profesor Owak ini Dan kita bakal disuruh pilih karakter Dan ganti nama Seperti biasa aku kan laki-laki Jadi kita pilih laki-laki saja Namanya Tian Ini kita tulis saja namanya Terus habis itu kita tekan OK Nanti kita bakal langsung masuk ke dalam gamenya Nanti disini juga ada itu juga ya Pemilihan juga Seperti spawnnya Pokemonnya Kita bisa atur juga Ini kita cepatkan dulu Kita cepatkan Terus habis itu kita pilih juga ini Randomize Tapi kita gak pilih ya ya Tapi kita tidak randomize Jadi normal untuk spawn Pokemonnya Ini kita sudah berada di kota New Barak Town Kita lihat ini ada ibunya Dan ada teman kita juga disini Terus kita langsung ada disini Kita langsung turun saja Tapi sebelum kita turun Kita ambil potion dulu Seperti biasa ya Kalau di awal-awal selalu ada potion di komputer ini Terus kita langsung turun Dan ini ada ibunya yang menyambut Kita dicari sama teman kita Terus disuruh ke Profesor Elm Kita bakal kesana Terus kita disuruh pilih Pokemon nanti Ini kita langsung keluar saja Dan kita bakal lihat Ini teman kita datang Kita bakal cepatkan saja perbincangannya Biar kita langsung pilih-pilih Pokemon Kita pilih itu saja ya Tortodile kita bakal pilih itu Soalnya keren banget Damagenya gede banget attacknya Jadi kita bakal pilih Pokemon itu Oh iya yang kemarin itu kan Kita sudah main di awal ya Yang Soul Silver Tapi gak aku lanjutkan Aku lebih suka yang ini Romhack Seperti Pokemon Anil kemarin Itu kan remake-nya Pokemon Fire Red Hampir sama Jalan ceritanya Dan ini remake-kan dari Pokemon Soul & Silver Yang Jotorigen Ada Mega Evolusinya juga Jadi layak banget kita mainkan game ini Kita langsung cepatkan Kita langsung pilih saja Pokemonnya Nanti kita seperti biasa Kita pilih Totodile saja Di bagian sebelah kanan Ini dia Totodile-nya Kita langsung pilih saja Kita sudah berhasil mendapatkan Totodile Terus habis itu kita langsung keluar saja Kita cek ya Kita dapat nature apa Dan statnya bagaimana Apakah kita dapat stat yang bagus atau jelek Kita bakal lihat saja setelah ini Ini kita cepatkan dulu Kita mendapatkan number Profesor Elm Dan ini kita lihat Statnya Totodile Kita cek Ternyata impis nature-nya Wih GG banget tuh Attack-nya S dong Death-nya S juga Wah Keren banget ini Cuman SP attack-nya yang kecil Gak masalah ya Totodile Kalau sudah evolusi yang terakhir Itu kan Itu Attack-nya gede banget Jadi cocok banget lah ini Keren banget Terima kasih Kita mendapatkan stat yang bagus Kita save dulu Terus habis itu kita ke Cherry Town Tapi ini kita bakal lihat Dikasih potion Dari orang ini Terus kita langsung keluar Setelah itu kita ke ibu kita dulu ya Kita ke ibu kita Nanti kita dikasih sesuatu nanti Ini dia Si Chris Wah Namanya Chris dong Astaga Yaudah Sama berarti Astaga Dada aja nih Aku baru sadar namanya Chris Tapi yaudah lah Ini kita langsung lanjutkan Ke ibu kita Kita langsung Kita langsung lihat Nanti kita dikasih item juga Jadi jalan ceritanya itu Sama banget Seperti Soul and Silver Hampir sama emang Namanya juga Joto Region Dan ini kalian bisa lihat Kita dapat Pokegear Yang di Soul Silver Juga kita mendapatkan Pokegear Juga dari Ibu kita ini Kita langsung keluar Terus Kita langsung Menuju ke Cherry Town Astaga Salah tekan pula Itu kita masuk Kita harus hati-hati Biar gak salah tekan Soalnya kan bukan Analog ya Tandanya juga Kecil banget Disini gak ada Apa-apa kan Gak ada item kan Jadi kita langsung Disini itu gak ada Pagi atau malam ya Jadi kalian terserah Mau tangkap Pokemon apa aja Kita coba Kesini dulu Ini ada Pokemon yang spawn Ternyata ada Sentret Kita langsung Keluar saja Gak usah Kita lawan Terus kita langsung Ke bagian Sebelah kanan Ada Potion juga Kita ambil Kita dapat Tiga Potion Terus Habis itu Kita langsung Ke arah Bagian Sebelah kiri Dan disini Juga ada Si Lord Bidoof Keren banget Ini Tapi gak Kita tangkap ya Maaf banget ya Lord Bidoof Kita gak tangkap Kamu Kita cari Pokemon lain Saja Ini ada Hood-Hood juga Yang spawn Hood-Hood ini Juga bagus banget Ya kalau sudah Evolusi Dia punya Move Itu Moonblast Jadi keren banget Itu Ini kita langsung Kesini saja Kita langsung Ke kiri Dan ini ada Yang spawn Lagi Ternyata Lord Bidoof Juga Kita langsung Keluar Saja Kita gak usah Lawan Mungkin kita Kalah Sama Lord Bidoof Arceus Saja kalah Sama Lord Bidoof Gimana Coba Gila itu Lord Bidoof Ini kita langsung Kesini saja Kita ke Cherry Grove City Ternyata namanya Bukan Cherry Town Ini kita Dikasih tahu Tentang Disini ada Pokemon Center Ada market Ada market Juga Sama Seperti yang Di Soul Silver Jadi Sama banget Jalan ceritanya Jadi kalau kalian Sudah tahu Sudah pernah Menamatkan Soul Silver Kalian bisa Main game ini Mungkin Cepat banget ya Untuk tamatnya Kita langsung Cepatkan saja Kita dapat Map Card Keren banget Kita langsung Masuk saja Kedalam sini Kita coba Ajak Berbincang Lagi Si kakek Siapa tahu Dapat sesuatu Ternyata Tidak ada Apa-apa Berarti kita Langsung Cari Profesor Owat Saja Ini kita Langsung Keluar Terus Habis itu Kita langsung Ke atas Tapi kita Kesini dulu ya Kita bakal Heal dulu Takutnya nanti Mati Kita bisa Respon Disini Ini kita Heal Hampir Sama nih Keren Banget Tapi Kalau yang di ini Kita bisa Trade Pokemon Jadi Enak banget Kalau kita Punya Hunter Kita bisa Trade Terus Kita bisa Mendapatkan Genggar Jadi GG lah Kalau Ketemu Ini Kita langsung Cek saja Di dalam rumah Ini Kalau di rumah Ini kan Kita bisa Kolektor ya Kita mendapatkan Kotak gitu Ini Kita langsung Dapat Berry Saja Jadi Kita Nggak Mendapatkan Kotak Ini Sudah Nggak Ada Apa Lagi Kita Langsung Keluar Saja Dari Tempat Ini Kita Langsung Menuju Ke Bagian Atas Di Atas Itu Kan Ada Rumah Kita Bakal Ke Rumah Itu Ini Kita Ambil Dulu Kita Dapat Berry Terus Kita Bakal Langsung Ke Atas Saja Di Atas Bakal Ada Rumah Kita Coba Kesini Sama Aja Kan Nggak Bisa Jalan Jadi Hampir Sama Ceritanya Itu Nggak Ada Bedanya Ini Kita Sudah Dapat Antidote Kita Langsung Lurus Ke Atas Dan Ada Pokemon Yang Spawn Kita Lihat Ternyata Ada Ratata Kita Langsung Keluar Saja Nggak Usah Kita Lawan Biar Kita Bisa Langsung Lanjutkan Perjalanan Kita Ini Kita Langsung Ke Atas Ini Ada Berry Kita Dapat Berry Terus Kita Langsung Ke Bagian Rumah Ini Kita Langsung Masuk Saja Dan Kita Bakal Lihat Story Seperti Apa Itu Ada Profesor Owak Juga Dan Ini Kita Ambil Bingkis Dari Profesor Elm Ini Kita Cepatkan Saja Perbincangannya Dan Ini Kotak Kita Dapat Kotak Terus Habis Itu Kita Langsung Cepatkan Perbincangannya Biar Kita Bisa Langsung Melanjutkan Kembali Ke Kota Sebelumnya Ini Profesor Owak Datang Kita Bakal Lihat Saja Pasti Kita Dikasih Pokedex Kita Cek Saja Apakah Benar Kita Dikasih Pokedex Sama Profesor Owak Ini Kita Cepatkan Dulu Ini Ternyata Benar Tadi Dia Bilang Pokedex Tuh Benar Kan Kita Mendapatkan Pokedex Dari Profesor Owak Terima Kasih Profesor Owak Sudah Dikasih Pokedex Dia Sudah Pergi Berarti Kita Langsung Menuju Ke Profesor M Lagi Ini Ada Yang Telephone Ternyata Profesor Elm Kita Cepatkan Saja Biar Kita Bisa Langsung Menuju Dan Kita Bisa Langsung Kasihkan Item Yang Dari Orang Ini Ke Profesor Elm Ini Kita Langsung Lurus Ke Bawah Saja Kita Langsung Lurus Ini Kita Langsung Lurus Lagi Pokoknya Kita Kembali Ke Kota Yang Sebelumnya Dan Ternyata Ada Zigzagoon Juga Disini Kita Langsung Keluar Saja Gak Usah Kita Lawan Kita Langsung Lurus Saja Ke Bagian Bawah Ini Ada Yang Spawn Lagi Kita Lihat Ternyata Juga Ada Tailo Disini Tapi Kan Kita Gak Bisa Menangkap Pokemon Ya Ini Belum Bisa Kalau Kita Sudah Menyerahkan Barang Atau Item Ke Profesor Elm Nanti Otomatis Kita Bisa Menangkap Pokemon Ternyata Ini Ada Orang Siapakah Orang Ini Aku Juga Gak Tau Sepertinya Rival Kita Tuh Benar Kan Kita Bakal Duel Sama Dia Dia Pakai Chikorita Kita Pakai Totodile Kita Langsung Kalahkan Saja Sama Sama Level 5 Kita Pakai Lear Dulu Nanti Habis Itu Kita Serang Pakai Scratch Ini Kita Pakai Lear Dulu Kita Turunkan Dulu Kita Turunkan Terus Defnya Biar Nanti Kita Bisa Mengalahkan Dengan Mudah Ini Kita Langsung Serang Lagi Kita Bakal Kalahkan Pokoknya Kita Turunkan Lagi Pokoknya Kita Turunkan Terus Itu Chikorita Belum Menyerang Juga Tapi Gap Apa Ini Kita Diserang Lumayan Juga Serang Kritikal Tapi Yaudahlah Ini Kita Langsung Serang Saja Kita Coba Serang Kita Lihat Wih Gila Damagenya Lumayan Juga Soalnya Kita Sudah Turunkan Terus Ini Ternyata Bisa Nge Heal Juga Kita Enak Banget Kita Langsung Serang Lagi Dan Akhirnya Dia Kalah Chikorita Kita Langsung Keluar Saja Wih Naik Level 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 6 Kita Langsung Keluar Kita Cepatkan Saja Perbincangannya Ini Terus Kita Langsung Menuju Ke Profesor Elm Itu Dia Sudah Pergi Tapi Ternyata Dia Kembali Lagi Kita Lihat Kita Dikasih Kartu Nama Astaga Yaudahlah Kita Bakal Heal Dulu Di Pokemon Center Sini Kita Bakal Heal Terus Kita Tunggu Sampai Healnya Selesai Nanti Kalau Kita Sudah Dari Profesor Elm Kita Bakal Coba Tangkap Pokemon Ini Kita Lihat Ternyata Kita Dapat Uang 10 Ribut Lumayan Juga Yang Kita Dapat Kita Save Dulu Terus Habis Itu Kalau Sudah Kita Save Kita Langsung Keluar Saja Dari Tempat Ini Kita Langsung Menuju Ke Profesor Elm Kita Langsung Keluar Saja Terus Kita Langsung Ke Bagian Sebelah Kanan Ini Kita Rute 29 Kita Langsung Ke Atas Lagi Kita Kesini Di Atas Ini Juga Ada Tempat Situ Pasti Ada Pokemon Bagus Disitu Nanti Saja Kita Cek Kita Ke Profesor Dulu Kita Ke Profesor Dulu Terus Kita Langsung Masuk Saja Ke Laboratorium Ini Ada Story Kita Bakal Lihat Saja Ada Polisi Juga Kita Cepatkan Saja Perbincangannya Biar Kita Nggak Usah Lama Lama Dia Membicarakan Tentang Itu Tadi Si Rambut Merah Rivalnya Rival kita Kita Kasih Nama Apa Ini Ya Bentar Kita Kasih Nama Aku Fikirkan Dulu Ya Namanya Yang Bagus Itu Apa Kita Tulis Saja Namanya Itu Bagus Itu Astaga Rival Kita Namain Bagus Ini Kita Langsung Saja Udah Kita Langsung Oke Saja Dan Kita Langsung Saja Cepatkan Saja Perbincangannya Polisinya Sudah Pergi Dan Ini Kita Cepatkan Perbincangannya Si Teman Kita Chris Ini Juga Pergi Terus Kita Berbicara Tentang Item Yang Kita Dikasih Tadi Sama Yang Disana Tadi Kita Cepatkan Dulu Dan Kita Menceritakan Kalau Profesor Awak Kita Sudah Memberikan Pokedex Terus Kita Harus Melawan Gym Leader Juga Dan Menjadi Champion Di Region Jotoh Ini Ini Jotoh Tapi Versi Chrome Hack Jadi Ada Pokemon Yang Lain Dan Ada Mega Evolusinya Juga Jadi Kita Bakal Tamatkan Game Ini Kita Langsung Saja Menuju Ke Bagian Sebelah Kiri Ini Kan Kita Sudah Bisa Menangkap Pokemon Kita 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 Tangkap Pokemon Lain Dan Kita Lihat Ternyata Ada Si Chris Nih Ngapain Dia Kita Bakal Lihat Apakah Kita Bakal Battle Dia Kita Cepatkan Saja Ternyata Kita Diajak Battle Lumayan Juga Nih Kita Bakal Lawan Saja Kalau Kita Menangkan Kita Mendapatkan Itu Juga Kan Mendapatkan XP Juga Jadi Kita Bakal Lawan Ternyata Dia Pakai Sings Kita Langsung Serang Saja Kita Turunkan Def Terus Dan Kita Baru Lawan Saja Ini Kita Diserang Terus Kita Turunkan Lagi Saja Tidak Masalah Meskipun Nanti Kita Diserang Sama Dia Ini Kita Diserang Lagi Ternyata Oh iya Ternyata Diserang Lagi Darah Tinggal Sedikit Terpaksa Kita Harus Menyerang Dia Darah Tinggal Segitu Ini Kita Serang Lagi Astaga Dia Duluan Yang Menyerang Tapi Untung Saja Kita Sudah Berhasil Mengalahkan Dia Kita Mendapatkan XP Dan Kita Naik Level Level Ketujuh Lumayan Juga Terima Kasih Dapat XP Terus Ini Kita Cepatkan Saja Perbincangannya Kita Disuruh Untuk Mengkoleksi Bates Di Setiap Gym Jadi Kita Bakal Koleksi Wih Dapat XP Share Lumayan Juga Dapat XP Share Jadi Mudah Bukan Nanti Kita Menaikan Level Pokemon Kita Nanti Tinggal Kita Aktifkan Saja Ini Kita Lihat Dia Sudah Pergi Kita Langsung Kesini Dulu Apakah Di Tempat Ini Bisa Nge Heal Ya Kalau Di Pokemon Lain Kan Ibunya Itu Bisa Nge Heal Kalau Ini Kita Lihat Ternyata Nggak Bisa Kita Nge Heal Nih Kita Cek Dulu Pokemon Kita Bakal Lihat Saja Tuh Benar Kan Kita Nggak Bisa Nge Heal Ternyata Berarti Ke Kota Yang Selanjutnya Itu Baru Kita Bisa Nge Heal Di Pokemon Center Astaga Ada Pokemon Yang Spawn Pula Disini Juga Ada Starly Pula Mantap Juga Tapi Yaudah Kita Nggak Usah Tangkap Dulu Kita Cari Pokemon Lain Dulu Siapa Tahu Ada Pokemon Bagus Ternyata Disini Nggak Bisa Terpaksa Kita Lewat Di Bagian Sebelah Sini Kita Tinggal Lurus Saja Ke Bagian Sini Terus Kita Ke Bawah Kita Lurus Lagi Dan Kita Ke Pokemon Center Dulu Setelah Ke Pokemon Center Kita Heal Terus Kita Langsung Ke Tempat Yang Tadi Itu Di Bagian Atasnya Kan Kita Belum Mengeksplore Di Sebelah Situ Jadi Kita Bakal Coba Tangkap Pokemon Disitu Ada Pokemon Apa Aja Pokoknya Kita Bakal Lihat Dan Kita Cek Saja Ini Kita Langsung Ke Bagian Atas Kita Ke Bagian Sini Kan Bisa Sih Seharusnya Tapi Lebih Mending Ke Atas Tadi Tapi Yaudah Kita Lewat Sini Saja Terus 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 Kek Kiri Dan Kita Ke Atas Saja Kita Lurus Saja Ke Atas Kita Sudah Sampai Di Rute 46 Berarti Kita Save Dulu Disini Dan Kita Cek Juga Disini Ada Pokemon Apa Aja Ini Kita Tunggu Dulu Sampai Save Selesai Dan Kita Langsung Cek Saja Kita Lihat Disini Ada iPhone Kita Langsung Keluar Saja Kita Cek Lagi Ada Pokemon Apa Disini Kita Lihat Saja Ada Azuril Terus Kita Langsung Keluar Kita Gak Usah Pokemon Water Kan Kita Sudah Punya Starter Pokemon Water Kita Terus Ini Kita Lihat iPhone Lagi Yang Muncul Kita Cek Lagi Ada Apakah Disini Kita Cek Pokoknya Kita Cek Terus Menerus Siapa Tahu Ada Pokemon Bagus Ada Swablu Disini Astaga Apa Ini Aja Yang Kita Tangkap Tapi Kita Keluar Dulu Kita Cek Dulu Pokemon Yang Ada Disini Kita Cek Dulu Teman Teman Kita Cek Ada Ini Juga Pan Pih Juga Pan Pih Pokemon Ground Kita Langsung Keluar Dulu Kita Cek Lagi Siapa Tahu Ada Pokemon Bagus Ada Swablu Lagi Disini Yaudahlah Kita Bakal Cepatkan Saja Kita Bakal Cepatkan Siapa Tahu Ada Pokemon Yang Bagus Lagi Yang Bisa Kita Tangkap Ada Meo Meo Juga Disini Kita Langsung Keluar Dan Kita Langsung Cepatkan Saja Tahu 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 dan ini kita sudah berhasil menangkap dua Pokemon yang pertama itu Riolu tapi aku aku sudah tangkap ya dan yang kedua itu Swablu tapi aku lupa kalau belum aku record tadi Astaga tapi aku udah tangkap sih Swablu nya tapi nggak apa-apa lah yang penting kita sudah tangkap meskipun tadi tangkapnya lupa aku record tadi yaudahlah nggak apa-apa ya ini kita bakal heal dulu nanti kita bakal lihat statnya bagaimana si Swablu dan juga si Riolu kita bakal lihat saja nanti ini kita cek saja kita cek saja teman-teman ini kita cek ini Totodile lumayan juga kan Totodile saatnya ini si Riolu lumayan juga tuh B attacknya B dan ini S dong SB attacknya lumayan juga meskipun naturnya nggak sama yang penting statnya itu bagus yaudahlah ya yang penting kita sudah berhasil menangkap dua Pokemon dan menyelesaikan di episode yang pertama ini dan juga kita mendapatkan starter juga Totodile kita bakal selanjutkan di episode selanjutnya ya cukup sampai disini dulu lah ya video kali ini jangan lupa subscribe jangan lupa like dan jangan lupa di share ke temen-temen kalian ada Tian Kris disini Terima kasih semua wassalam wassalam